Aku gembira, aku bersuka Menari, melompat, bertepuk tangan Aku gembira, aku bersuka Menari, melompat, bertepuk tangan Terlalalalalala, ayo mendari Menari buat Tuhan Lili, lili, lili Mas, siap-siap melompat Hai, hai Kak Lusi Hai Kak Eli Apa kabarnya? Baik, Kak Eli gimana? Saya baik Hai Bang Ferdinand, apa kabar? Baik, luar biasa Halo Bang Daud? Luar biasa Kita belum tanya yang di rumah nih Seminggu kan kita gak ketemu kan? Kita mau tanya dulu ya Satu, dua, tiga Hai adik-adik Selamat pagi, selamat hari minggu Selamat hari minggu Sekarang ini udah bulan yang musim hujan nih Dingin-dingin gitu, Kak Bulan apa tuh? Bulan Desember, Kak Eli Bulan Desember Kalau bulan Desember sih biasanya kita udah masuk Natal ya Betul, Kak Berarti udah ada yang mau persiapan Natal nih Terutama yang kelas 5 dan 6 6 Tanggal 11 kita akan Natalan di? Gereja Tapi sekarang kita mau ibadah dulu ya Betul, Kak Oke, kita mau ibadah berarti kita sekarang udah harus siap-siap Kita harus udah siap mandi Udah pake baju yang rapi Baju yang bersih ya Udah makan belum, Kak? Harus Harus, harus udah makan Biar semangat ya kamu huji Tuhan Betul, biar semangat Biar perutnya gak kerucuk-kerucuk Betul Apalagi? Udah harus siap-siap apa? Kitabnya harus ada Persembahannya juga Terus nanti kalau disuruh nyanyi Nyanyi dong Harus semangat Harus semangat Harus gembira Berarti kita sudah harus memulai ibadah kita hari ini Adik-adik siap-siap Ayo kita mau bangkit berdiri dulu Kita mau angkat pujian? Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Sekali lagi dari atas Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Pasang telinganya Dengar dia panggil nama saya Siapa lagi? Juga dia panggil namamu Apa jawabnya? Aku jawab ya 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 Aku jawab Aku jawab ya 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 Siapa yang panggil? Aku jawab ya Tuhan Aku jawab ya Tuhan Aku jawab ya 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 Kalau dipanggil kirang dong ya Ku jawab ya 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 ku jawab ya Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya Tuhan ku jawab ya belas besar nih berarti Ogiranglah 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 Tuhan Yesus amat cinta pada saya Ogiranglah sekarang kita mau siap-siap berdoa kita masih berdiri kita mau fotom ya nanti Inang Sintua akan pimpin kita fotom tapi semuanya tetap bangkit berdiri kita angkat pujian dulu saya senang berdoa saya senang berdoa berdoa bicara pada Tuhan berdoa bersyukur pada Tuhan saya senang berdoa 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 mengaku kesalahan berdoa meminta saya senang berdoa dengan nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan roh kudus yang menciptakan langit dan bumi kita sama-sama berdoa ya Allah kasihhanilah kami orang yang berdoa ini amin anak-anak sekolah minggu kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari tita kedua kita sama-sama mengucapkannya jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bumi untuk disembah atau dituruti maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun dan jangan yakin kepada benda-benda yang bernama sakti kita berdoa bersama-sama ya Allah Tuhan kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintahmu amin adik-adik sekarang kita akan pengampunan dosa adik-adik duduk yang rapi kita mau menyanyikan lagu Hamuna Napor Seai Hamuna Napor Seai Saitomu Tuhan Tuhan Jisusi Baher roh-roh Baher roh-roh-hamuna Tuhan 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 Jisusi Ipey Belaf Dari darma, lasni rohani debata, sangkap nama patul, puji, puji, Yesus Kristus nama nobus tondibuna, sian hama kohan muna. Adik-adik kita sama-sama berdoa dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Epistel, sebagai epistel ayat bulanan di bulan Desember ini diambil di Jeheskiel 34 ayat 23. Kita sama-sama mengucapkannya, Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku, dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan sebelumnya kita akan bernyanyi percaya dan taat. Mengiringi Tuhan dalam rang firmannya, Sinar mulianya di jalanku. Lakukan kendaknya, dia berserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percayalah dan taat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah Kak Lucy, seperti biasa nih, kita kan selalu punya PR-PR ya. PR-nya kan ayat hafalan. Nah, karena kita sedang menanti kedatangannya Tuhan Yesus, kelahirannya, apa namanya, hafalnya juga begitu tuh minggu lalu tuh. Ingat kan masih? Ingat dong Kak Eli, ingat gak? Ingat, tapi aku ingatnya kelas besar. Kak Lucy? Kelas kecil dan kelas tengah. Oke, berarti Kak Lucy mulai kelas kecil tengah ya? Iya Kak. Oke, silahkan Kak Lucy. Nah Kak Eli, kalau hafalan minggu lalu dari kelas kecil itu, aku menerima kabar kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang kelas tengah. Kalau kelas tengah, diambil dari Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, Tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Tanah Yehuda. Karena daripada mulai akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, sekarang yang kelas besar nih. Kalau kelas besar dari Nikah 5 ayat 3 sampai 4a. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan alahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Herlina. Tapi sebelumnya kita harus nyanyi dulu. Kita harus nyanyi dulu, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kosiana, anak ni Raja David. Iya. Kosiana, anak ni Raja David, rotu hitam. Kosiana, anak ni Raja David, rotu hitam. Kosiana, anak ni Raja David, rotu hitam. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Yohanes Pembaptis. Karena itu, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudya dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Jordan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, apa yang menjadi tugas dari Yohanes Pembaptis? Jawabnya, dia diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi rencananya. Yohanes Pembaptis diutus sebagai pendahulu Yesus. Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Dalam mempersiapkan jalan bagi rencana Allah. Yohanes Pembaptis mengajak banyak orang untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis ingin supaya orang banyak yang berkumpul di padang gurun itu mempunyai hati yang siap dan bersih. Dengan mau bertobat dan memberi diri dibaptis. Inilah salah satu cara yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis dalam penyambutan kedatangan Yesus. Jika Yesus dipilih untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ingat anak sekolah minggu juga dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Anak sekolah minggu juga dipanggil untuk mempersiapkan diri dalam penyambutan akan kelahiran Yesus. Yang sebentar lagi kita akan merayakannya. Secara khusus di tanggal 11 Desember kita akan merayakan perayaan Natal anak-anak sekolah minggu. Tapi apa yang harus dilakukan oleh anak sekolah minggu sebagai wujud dalam persiapan untuk menyambut atau merayakan hari kelahiran Yesus. Jawabnya kita mau merendahkan diri kita. Sebagaimana Yohanes mau merendahkan dirinya. Dia tidak mengambil pujian kepada dirinya. Karena itu semua anak sekolah minggu harus menggunakan hidupnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan mau bersikap rendah hati. Mau berbuat yang benar. Mau berbagi kepada orang lain. Terlebih tidak mau iri kepada orang lain. Ini yang harus dilakukan anak sekolah minggu terhadap kakaknya, terhadap adiknya, bahkan terhadap teman-temannya. Coba kita mau lihat dulu sebuah video ini. Ada seorang anak laki-laki yang sedang cemberut. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Aku sebel banget nih sama mama dan papa. Masa adikku dibelikan mainan baru? Sedangkan aku enggak sih. Padahal kan selama ini aku udah bantuin mama, nyuci piring, bantuin papa cuci mobil. Nyapuk, ngepel, buang sampah, bersihin halaman. Semua udah aku kerjain. Tapi malah adikku yang kerjanya cuma oe-oe, minta makan, minta susu, oe-oe lagi yang dapet mainan baru. Hah, aku sebel banget. Padahal aku kan pengen hot wheel terbaru. Itu loh yang mainan mobil-mobilan ada versi motornya sekarang. Kan keren kalau aku punya keluaran yang terbaru. Hah, memang nih mama sama papa gak adil. Bom, bom, apa sih adil-adil, gak adil, gak adil, adil, gak adil, pagi-pagi udah ngomongin soal adil-nggak adil. Kenapa? Eh, aku sebel banget sama papa momahku. Karena mereka beliin adikku mainan baru. Padahal adikku kan gak bantuin mereka, cuma nangis aja kerjaannya setiap hari. Aku bantuin mereka, tapi aku gak dibeliin mainan baru. Loh, bukannya minggu lalu kamu udah dibeliin mainan baru ya sama papa kamu? Mainan baru apa? Yang mana? Itu loh yang kamu tunjukin sama aku yang ada remotenya. Kemarin kok kamu bawa kesini. Ah, itu udah ketinggalan zaman. Aku kan mau nyawet wheels yang terbaru, yang motor-motoran itu. Ya ampun, kamu tuh harusnya bersyukur. Tuhan sedih loh kalau kamu iri hati, apalagi sama adik sendiri. Udah gitu, mainan kamu kan lebih banyak dari adik kamu. Adik aku kan masih bayi, harusnya dia gak usah dikasih mainan. Kasih aja susu. Loh, kok ini ada rame-rame, Nana dan Bumbum? Kenapa? Itu loh kak, Bumbum lagi marah-marah. Gara-gara adiknya dibelikan mainan baru. Padahal, minggu lalu papanya udah belikan dia mainan mobil remote-remotan itu loh kak. Bumbum, kok iri hati sama adiknya sendiri? Bumbum, Tuhan Yesus sedih loh kalau kita jadi anak-anak yang iri hati. Ada di ayat Alkitab, di Yakobus 3 ayat 16. Sebab, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, kita gak boleh iri hati. Yang ada nanti kita ribu terus. Terus, yang ada hati kita gak tenang. Gitu. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang tetap melakukan kehendak Tuhan. Jangan iri, bahkan jangan sombong dengan apa yang ada padamu. Ketika kita melakukan yang terbaik, itulah bukti kita dalam penyambutan kita akan kelahiran Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerahmu yang senantiasa menyertai kami hingga pada minggu ini. Kami sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Kami diingatkan untuk senantiasa menantikan akan kedatanganmu. Dan di minggu-minggu ini, kami telah mempersiapkan diri kami untuk merayakan hari kelahiranmu. Jangan biarkan Tuhan itu hanya sebuah perayaan saja. Tapi kami mau menunjukkan sikap dan perilaku kami yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau berbagi dan tidak sombong, bahkan tidak iri hati. Tapi kami mau meneladani apa yang sudah dilakukan Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan Yesus. Bapak di sorga, berkati kami Bapak. Berkati anak-anak sekolah minggu. Berlangkos nantiasa yang menyertai mereka. Memberkati mereka, bahkan dalam setiap studi mereka yang akan mengikuti ujian akhir semester. Engkau Tuhan yang menolong mereka. Engkau Tuhan memberkati, berikan Tuhan hikmat kepintaran bagi mereka. Supaya mereka boleh menyelesaikan ujiannya dalam sekolahnya. Supaya mereka mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadikan anak-anak sekolah minggu. Menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Bahkan kesukaan bagi orang tuanya. Bapak di sorga, kami mau serahkan Tuhan. Hidup dan kehidupan kami hanya tangan pengasihan Tuhan. Amin. Nah Kak Eli, kita tadi kan udah dengan firman Tuhani dari Inang Yerlina. Sekarang kita mau ayat hafalan Kak. PR lagi ya? Iya PR lagi. Gak apa-apa kan Kak? Gak apa-apa, biar dia ingat firman Tuhani. Betul Kak Eli. Nah Kak Eli kelas kecil ya, aku kelas tengah dan kelas besar. Oke, aku kelas kecil aja. Oke Kak. Oke Kak. Oke Kak. Kelas kecil, aku menantikan kedatangan Tuhan Yesusku. Sekarang Kak Lucy. Oke Kak. Kelas tengah itu Kak Eli, diambil dari Markus 1 ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sekarang yang kelas besar. Nah, untuk yang kelas besar itu, dari Markus 1 ayat 7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, itu dia. Ya, adik-adik jangan lupa dari kelas kecil sampai kelas besar harus dihafal. Lalu jangan lupa kirim ke grup kelasnya masing-masing. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya tetap ya dikirim ke rekening kerja yang ada di sini. Kita mau angkat pujian dulu. Loas, roh, tuau, dakdana. Loas, roh, tuau, dakdana. Tidak. 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 $ 0p 6. Tidak. Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaan Hatiku senang, senang sekali Memuji Yesus dengan sukacita Hatiku senang, senang sekali Aku menjadi hatiku senang Dengan sukacita hatiku senang, senang sekali Aku menjadi anaknya Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di sorga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah Dalam kehidupan kami masing-masing Sebagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan Dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat Dan karunia kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat dari Tuhan ala Bapak kita Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin 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 Shalom, puji Tuhan Ibadah minggu sekolah minggu telah selesai Kami semua pendeta Semua parhalado Semua guru sekolah minggu Semua seksi sekolah minggu Dan Dewan Koindonia Mengucapkan selamat Minggu Advent yang kedua Tetap sehat Tetap semangat Tetap berdoa Tuhan Yesus memberkati Da Ayo adik-adik semua bangkit berdiri Kita mau tutup ibadahnya Pasang telinganya Ku dengar Tuhan memanggil namaku Ku dengar Tuhan memanggil namamu Ku dengar Tuhan memanggil semua Masuk ke dalam kerajaan yang ku dengar Ku dengar Tuhan memanggil namaku Ku dengar Tuhan memanggil namamu Ku dengar Tuhan memanggil semua Masuk ke dalam kerajaan yang ku dengar Tuhan Sekali aku menjadi hatiku senang Hatiku senang Senang sekali Memuji Yesus Dengan sukar cita hatiku senang Senang sekali Siapa anaknya? Aku menjadi anaknya Aku menjadi anaknya